Pemirsa sedikitnya, 1.312 jiwa warga desa Jabranti, Kabupaten Kudingan, Jawa Barat, pagi tadi terpaksa dievakuasi karena rumah mereka terkena longsor. Sejumlah petugas dari BBBD, TNI, Polri, serta relawan mengevakuasi warga ke tempat pengungsian. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Seperti inilah saat proses evakuasi salah seorang lansia yang menjadi korban longsor di desa Jabranti, Kabupaten Kudingan, Jawa Barat. Lansia ini terpaksa dievakuasi dengan tandu oleh petugas saat harus menyeberangi sungai yang sangat deras. Puluhan warga terpaksa dievakuasi petugas gabungan karena rumah mereka tertimbun longsor. Selain itu, evakuasi juga dilakukan karena dikhawatirkan akan terjadi longsor susulan. Dalam evakuasi ini, petugas mengalami kesulitan pasalnya petugas harus menyevakuasi warga dengan berjalan kaki sejauh 9 km dan harus melintasi jalanan menanjak serta jurang. Tidak hanya itu, petugas juga harus menyeberangi sungai dengan arus yang sangat deras. Tidak hanya itu, petugas juga harus menyeberangi sungai dengan arus yang sangat deras. Evakuasi difokuskan di dua kesempatan, yaitu kesempatan Karangkancana dan kesempatan Bimiru. Itu untuk menyevakuasi korban yang ada di desa-desa di kesempatan tersebut. Di kesempatan Karangkancana saja, kami pusatkan posko ini. Tadinya ada dua posko dengan Kedua Agung. Itu sudah selesai evakuasi, tapi yang terbesar ini disini di posko Gunung Jawa, di desa Jadrati. Disini kami harus menyevakuasi kurang lebih dua... Terima kasih.